Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya memasang perselah atau perengkol selahan atau engkol stater untuk motor supra 125 ini posisinya seperti ini ini motor habis turun mesin ya untuk memasangkan perselah urut-urutannya seperti ini lebih dahulu ada dua bos terbuat dari plastik kita pasangkan yang lebih tipis dulu bagian dalam seperti ini disusul oleh gigi penahannya ini penahan engkol stater ya ini ada tulisan out berarti ini ada di bagian luar posisinya nah ini perselahnya setelah bosnya kita masukkan kita pasang perselahnya seperti ini di bagian bawahnya nah ini ada ini sebagai gigi ya ada gigi penahan untuk engkol stater biar biar tidak langsung malik posisinya seperti ini masangkannya nah seperti ini ini posisinya ada di bagian bawah per ya nah seperti ini kita langsung bisa masukkan posisi ini harus nyantel di sini di sebelah sini nah ada ada cantelan di sini jadi si posisi ini posisinya seperti ini nanti nah seperti ini si PR ini yang ada cantolannya kayak soang ini nyantelnya di sini ya kita tarik ke depan pakai tangan juga bisa nah seperti ini set kecantelin di sini nah seperti ini terakhir kita memasang bos yang terbuat dari plastik nah letaknya seperti ini kalau kurang masuk kita bisa pukul pakai apa saja nah sudah seperti itu demikian ya cara memasang PR selahan ini bisa buat teman-teman yang mau melakukan penggantian PR selah sendiri di rumah ya seperti ini simple saja karena posisi PRnya berada di bagian luar dari crankcase ada di bagian bloku pling ya jadi lebih kita lebih mudah kita melakukan penggantian dibanding dengan motor-motor blade atau repo ya karena posisi PRnya di bagian dalam kalau untuk Supra X125 itu di luar jadi kita agak lebih mudah untuk melakukan penggantian oke demikian mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.